Pemirsa masa pencermatan rancangan daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu 2024 telah dibuka sejak 24 September hingga 3 Oktober 2023. Di hari terakhir ini, para pengurus parpol silih berganti mendatangi kantor KPU, sebab ada perubahan atau penggeseran dapil maupun perpindahan dapil celang DCT tersebut. Jelang daftar calon tetap sejumlah partai politik tengah disibukan pada masa pencermatan rancangan daftar calon tetap. Dan wajib langsung membawa perkas ke kantor KPU untuk menyerahkan berkas pencermatan rancangan daftar calon tetap, setidaknya hingga hari terakhir ini, baru sembilan partai politik yang menyerahkan berkas pencermatan rancangan daftar calon tetap. Divisi Teknis Penyelenggara KPU Tanjabarat Padlan Habibie mengatakan jumlah parpol yang bertarung pada pemilu 2024 sebanyak 17 parpol. Namun baru sembilan parpol yang telah dinyatakan lengkap serta sudah melakukan perubahan, sehingga ditetapkan DCT di parpol tersebut. Dan dari data KPU Tanjabarat, baru sembilan parpol yang telah menyerahkan berkas pencermatan rancangan daftar calon tetap, yakni Partai PKP, Kolkar, PAN, PBB, Demokrat, Perindo, P3, Umat, dan Partai Buruh. Ini untuk tahapan pencermatan daftar calon tetap, itu kan kita mulai dari tanggal 24 September sampai 3 Oktober. Sampai hari ini, hari terakhir di tanggal 3 Oktober, kawan-kawan dari partai politik sudah registrasi di KPU untuk pengajuan pencermatan DCT. Mungkin adanya tidak berapa pergeseran? Pergeseran Bacarek itu sudah kita komunikasikan ke beberapa partai politik, itu insyaallah sudah diakomodir oleh partai politik tersebut. Alhamdulillah dari partai politik mengungkapi berkasnya. Ada berapa partai politik yang mengajukan perubahan? Dari kemarin tanggal 2 sampai hari ini, itu ada 9 partai politik. Dan masih beberapa partai politik sudah registrasi juga, tinggal nunggu antrian. Berarti terakhir jam berapa nih Bang? Registrasi kita sampai jam 23.59. Kita tetap melayani kawan-kawan partai politik karena hari ini adalah hari terakhir masa pencermatan daftar calon. Lebih lanjut padelan menambahkan jelang penetapan DCT ini, setidaknya ada beberapa partai yang melakukan cucuk cabut caleg mereka atau berpindah dapil, dan juga pacaleg pindah parpol. Selain itu, perubahan penambahan kelar haji di awal nama pacaleg tersebut. Dengan sisa waktu yang ada, padelan optimis 17 parpol dipastikan menyerahkan berkas pencermatan rancangan DCT. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Terima kasih.